Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'ad Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halusar Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Richard Dia akan memandu antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita yang insyaallah Sudah sangat paki dalam kelemuannya Namun sebelum saya bacakan Atau kita bahas pertanyaannya Satu demi satu Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini semoga senantiasa Dalam keadaan saya walafiat Dan teman-teman semuanya Diberikan kesehatan Yang sedang sakit juga Semoga diberikan kesembuhan Dan sakitnya sebagai pengugur dosa Dan segala aktivitas kita Semoga diridui oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Ya seperti biasa Sahabat keluarga muslim nanti di segmen yang pertama Kita akan membahas Tentang Membangunkan orang Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus perdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasi Untuk menyampaikan besan-besan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut perang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi terlebih dahulu Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana hukumnya membangunkan orang sholat subuh Dengan cara berteriak keliling komplek Mohon pencerahan Ustadz Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ma'asyur al-muslimin Wa muslimat wa imani Warahmatullahi wabarakatuh Terkadang niat yang baik itu Ya tidak cukup Kecuali dengan cara yang baik pula Ada mungkin sebagian orang Niatnya baik Tapi caranya tidak baik Ini tidak bagus Hingga menimbulkan kemudorotan Kerusakan yang lebih besar Maka hendaklah dia hindari Maka ya niat yang baik Hendaklah diiringi juga dengan Cara yang baik pula Seperti halnya ketika kita ingin membangunkan orang Sholat Atau sahur Ya Maka gunakanlah cara-cara yang baik Cara-cara yang Tidak mengganggu Dan tidak menimbulkan kerusakan Ya bagaimana caranya Ya bisa jadi dengan Boleh diumumkan di masjid Tapi dengan cara yang biasa Tanpa teriak-teriak Ya Tanpa menggunakan musik Tidak perlu seperti itu Ya buat pengumuman Dan semisalnya gak masalah Kalau zaman nabi bagaimana Zaman nabi Dalam menggunakan azan Itu lebih utama Maka kata nabi Sallallahu alaihi wa sallam Inna bilalan Yu'adinu bilailin Bilal itu azan ketika pada masih Malam hari Untuk membangunkan orang Untuk sahur Ya Ini berarti inilah cara Membangunkan manusia yang terbaik Dengan cara azan yang pertama Baru nanti azan yang kedua Ketika masuk sholat Subuh pada waktunya Ya Kalau sekarang bagaimana Berbagai macam cara orang Tapi kalau sampai teriak-teriak Keliling komplek Mengganggu ketendangan orang lain Maka ini sebaiknya kita tinggalkan Ya apalagi sekarang terkadang Hanya sekedar hobi Untuk meramaikan Kan terkadang orang terganggu Dan beberapa kasus ya Terjadi seperti itu Mereka sengaja teriak-teriak Depan rumah orang Diusir marah Akhirnya berkelahi Berantem Kan menemukan kerusakan Ya Maka Hendaklah kita Menggunakan cara yang hikmah Kalau memang niat kita baik Untuk membangunkan orang tidur Untuk sholat Untuk dengan cara sahur Dan semisalnya Pakai cara-cara yang baik Bukan cara yang mengganggu Membuat orang merasa Tidak nyaman Tidak tenang Ya bahkan Jangan sampai terjadi Pertengkaran gara-gara Masalah seperti ini Kita Komusimin bersaudara Orang yang bersaudara itu Selaling mencintai Ketika dia Ya Memiliki niat yang baik Kepada saudaranya Maka gunakanlah Cara yang baik pula Untuk bisa mencapai Niat tersebut Wallahu ta'ala Iya Syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham ya Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah Teman-teman Terkait Membangunkan orang ini Sebenarnya Niatnya bagus ya Baik Baik sekali bahkan Karena membangunkan orang Untuk sholat ya Untuk ibadah Nah Niat yang baik Ya Atau Perbuatan yang baik Kita harus Iringi dengan cara Yang baik juga Teman-teman Misalnya nih Kita mau Sedekah ya kan Niatnya kan baik Tapi Caranya gak baik Ternyata sedekahnya itu Dari hasil curian Itu kan caranya gak baik ya Kurang lebih seperti itu lah Contohnya Nah Dalam hal ini Berteriak itu kan Sesuatu hal yang mungkin Mengganggu ya Dalam tanda kutip Memang tujuannya bagus Kita untuk Biar mereka bangun Biar orang-orang bangun Tapi kan caranya itu Yang bikin gak nyaman Jadinya Nah Kalau di zaman Rasul Zaman Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Dicampaikan oleh Ustaz Zulham tadi Untuk membangunkan Orang sholat subuh Itu dengan Azan teman-teman Nah itu Bilal itu Membangunkan Orang sahur Itu dengan Azan Masya Allah kan Caranya sangat muli ya Siapa yang gak senang Azan gitu kan Kecuali orang-orang yang Mungkin panas dengan Azan Itu malah Itu yang Gak suka sama Azan kali ya Nah itu cara dari Di zaman Rasulullah Namun memang sekarang itu Jarang diterapin ya Kalau Di medan sendiri itu Saya belum tahu Mungkin ada Ada daerah yang menerapkan Tapi Saya gak tahu Tapi mungkin Kalau ada teman-teman Yang Di daerah seperti itu Boleh diinfoin ya Jadi Ternyata masih ada Yang menerapkan Hal seperti itu Kalau saya gak salah Saya pernah jalan-jalan tuh Ke Aceh Itu Dinerapin seperti itu juga Jadi dibangunin Orang salat subuh itu Dengan Azan terlebih dahulu Ya Wallahualam teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segment berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustadz Ustadz Apa hukumnya Memakai pakaian Yang ada gambarnya Mohon pencerahannya Ustadz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton